Terima kasih telah menonton Tidak tanggung-tanggung, seorang pemuda memberikan sekeping emas seberat 2 gram untuk bertransaksi. Padahal, emas seberat itu harganya bisa mencapai 2 juta rupiah. Namun, di Papua sekeping emas 2 gram itu hanya dia gunakan untuk membeli 2 ekor ayam dan gula pasir. Emas batangan itu nantinya akan ditimbang dulu oleh penjual untuk memastikan beratnya. Toko kelontong itu juga menjual barang-barang lain. Salah satunya adalah voucher internet. Video ini pun viral dan membuat netizen terkesima. Mereka menganggap pembeli-pembeli di sana adalah sultan karena memiliki banyak emas untuk dijadikan alat barter. 100MB itu 1 kaca, 300MB, 3 kaca, dan seterusnya sampai 1 giga itu harganya 1 gram. Ini bisa dihitung, 1 kacanya berapa dikalikan dengan ini. Terima kasih telah menonton!